Jangan lupa like, share, dan subscribe DPRD Kota Metro menggelar rapat paripurna, guna mendengarkan penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban. Wali Kota Metro tahun 2022, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Setempat, di ruang sidang setempat baru-baru ini. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang sidang, lantai 2 gedung DPRD setempat. Acara itu dihadiri oleh 21 anggota DPRD Kota Metro, dari keseluruhan sebanyak 25 anggota. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang sidang, lantai 2 gedung DPRD Kota Metro. Dalam penyampaiannya, Wali Kota Metro, Wahdi Sirajudin membacakan laporan LKPJ-nya tahun 2022. Merupakan tahun kedua pihaknya memimpin pembangunan di Kota Metro. Menurut Wahdi Sirajudin, capaian pembangunan di Kota Metro tahun 2022 dalam tiga aspek penyelenggaraan pemerintahan. Pertama aspek kesejahteraan masyarakat, kedua aspek pelayanan umum, ketiga aspek daya saing daerah. Dan ketiga aspek daya saing daerah. Pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat saya sampaikan, terdapat beberapa indikator antara lain. Pertumbuhan ekonomi di Kota Metro mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2021 dari 2,91 persen, menaik menjadi 4,51 persen pada tahun 2022. Peningkatan perbuatan ekonomi dari 2,91 persen menjadi 4,51 persen menunjukkan adanya kenaikan dalam nilai PDB di Kota Metro. Peningkatan perbuatan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti peningkatan produksi, menaikkan konsumsi masyarakat, investasi yang meningkat, dan peningkatan risk power. Wahdi menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Metro mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2021 dari 2,91 persen, naik menjadi 4,51 persen pada tahun 2022. Menurutnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 2,91 persen menjadi 4,51 persen, menunjukkan adanya kenaikan dalam nilai PDB di Kota Metro. Dirinya mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti peningkatan produksi, kenaikan konsumsi masyarakat, investasi yang meningkat, dan peningkatan ekspor. Ia mengakui bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong masuknya investasi, yang dapat memberikan dampak positif pada perekonomian daerah. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.